Kita mulai, kita disini pakai panduan Kemarin sebelumnya kita pakai gambar yang hijau Ini kesempurnaan atau lebih disempurnakan lagi Oleh salah satu pengajar atau salah satu Ustadz Ustadz Nurul Afandi, beliau alumni Libya Jakarta Beliau alumni Libya Jakarta dan sekarang beliau sebagai penanggung jawab Tahsin dan juga Tejuit, Tafi Dulu Quran Di Pondok Pesantren Imam Bukhari Makanya disitu bukunya ada tulisan Pondok Pesantren Imam Bukhari Karena ini buatan beliau ya Buatan beliau yang disempurnakan dari karangan-karangan Ustadz-Ustadz sebelumnya Salah satunya adalah Sheikh Farabi Sheikh Farabi pemegang 14 sanat 10 sanatnya 10 yang masyur 4 sanat itu yang sihat Kalau kita mungkin pahamnya cuma kiraatus sabah Mungkin kita pahamnya cuma kiraatus sabah Karena yang masyuri itu cuma 7 kiraat Padahal ada banyak Secara disebutkan secara umum 10 kiraat Tapi beliau ini berguru kepada Sheikh Farabi Yang memegang sekitar 14 sanat kiraat Kemudian kita lanjutkan Kita pelajari dulu dari beberapa mandumah Beberapa mandumah atau baik Di halaman kedua Kita bahas mungkin dari sini dulu Di sini dijelaskan berjudul Pentingnya mempelajari makhrodz dan juga sifatul huruf Pentingnya mempelajari makhrodz dan juga sifatul huruf Kita akan bahas dulu apa itu makhrodz Makhrodz adalah dari bahasa Arab Makhrodz itu berarti tempat keluar Makhrodz itu berarti tempat keluar Tempat keluar apa? Karena kita bahas berkaitan dengan tajwid Maka ini yang dimaksud di sini adalah makhrodz Atau tempat keluarnya huruf Tempat keluarnya huruf Dari manakah tempat keluar huruf tersebut? Apakah dari lisan? Apakah dari lidah? Ataukah dari kerongkongan? Ataukah dari tenggurukan? Ataukah dari perut? Ini disebut sebagai makhrodz Tempat keluarnya huruf Dan ada beberapa huruf Yang makhrodznya itu sama Ada beberapa huruf Yang tempat makhrodznya ini sama Atau tempat keluarnya huruf ini sama Lantas bagaimana yang membedakan Jika makhrodz itu sama atau keluarnya Misalkan makhrodz itu keluar Dari tenggurukan bagian bawah Ada dua huruf misalkan Tenggurukan bagian bawah Lantas bagaimana cara kita membedakan makhrodznya Maka kita membedakan dengan sifat huruf Sesuatu yang mensifatinya Sesuatu yang mensifatinya Bisa dipahami di sini Jadi kalau kita ditanya Apa perbedaan makhrodz dan sifat? Makhrodz itu adalah tempat keluarnya huruf Sedangkan sifat adalah Yang mengikuti huruf tersebut Sifat yang mengikuti huruf tersebut Misalkan kita Anak ambil contoh Seseorang Mungkin kita Memiliki saudara kantung Lahir dari Ibu yang sama Lahir dari rahim ibu yang Yang sama Bapaknya pun juga Sama Tempat keluarnya sama Dari satu ibu Tetapi sifat yang dimiliki Anak tersebut berbeda Bisa dipahami di sini Pak? Bisa sih Ya jadi Ini yang membedakannya Jadi walaupun makhrodz huruf itu sama Tempat keluar huruf itu sama Tetapi pasti Sifat hurufnya berbeda Tetapi pasti sifat hurufnya berbeda Walaupun makhrodznya itu sama Jadi Yang membedakan Antara huruf satu dan huruf yang lainnya Adalah si sifatnya Walaupun makhrodznya itu sama Bisa dipahami di sini Jelas? Bisa sih Ya Kemudian Di situ Ada beberapa baik Beberapa baik Atau beberapa matan Yang diselaskan oleh Imam Ibn Al-Jazari Kita baca artinya saja Untuk mempersingkat Karena sebelum membaca Al-Quran Wajib hukumnya Mempelajari makhrodz Dan sifat huruf Ini jelaskan Karena sebelum membaca Al-Quran Jadi setiap orang Setiap Muslim Yang hendak membaca Al-Quran Wajib hukumnya Mempelajari Makhrodz dan juga sifat huruf Ketika seseorang ini Mau membaca Al-Quran Maka wajib dia Mempelajari Makhrodz dan sifat huruf Agar apa? Supaya dapat melantunkan Dengan cara yang paling Fasih Tidak mungkin kita membaca Al-Quran Tanpa belajar Tanpa belajar huruf-huruf hija'iyah dulu Tanpa belajar huruf-huruf hija'iyah dulu Kemudian kita Baca dan lain sebagainya Makanya disini Setiap orang Yang hendak belajar Atau hendak membaca Al-Quran Maka wajib hukumnya Dia mempelajari Makhrodz dan juga sifat huruf Ini secara khusus Walaupun mempelajari Tajwid Secara umum Hukumnya adalah Fardu kifayah Hukumnya fardu Tetapi kifayah Tetapi jika orang tersebut Tidak membaca Al-Quran Maka hukumnya berubah Dari fardu kifayah Berubah menjadi Fardu Fardu air Sebagaimana yang Anda jelaskan dulu Di awal-awal Masih ingat gak Perbedaan fardu kifayah Dan fardu air Fardu air Sangat Wajib Fardu kifayah Dikerjakan Sebagian orang Maka sudah Kugur Kewajiban Kita Misalkan Belajar kedokteran Itu hukumnya Fardu kifayah Ilmu kesehatan Maka kalau Satu kota Bekasi Sudah ada yang Belajar menjadi dokter Atau sudah ada Dokter di Kota Bekasi Maka hukumnya Fardu kifayah Atau misalkan Jika ada orang Yang meninggal dunia Di kota Bekasi Dan sudah ada Yang menyolatkan Sudah ada Yang mengurus Jenazahnya Sudah ada Yang memandikan Jenazahnya Maka kita Sudah terhukur Hukumnya Maksudnya Gak dapat hukuman Karena sudah ada Yang mengerjakan Tetapi kalau Satu kota Bekasi Ada yang meninggal Ternyata Gak ada yang Memandikan Jenazah muslim ini Gak ada yang Menyolatkan Maka satu kota Bekasi Penduduknya Kena dosa Ini fardu kifayah Jadi Ketika sudah ada Yang menjalankan Maka gugur Kewajiban yang lain Ini fardu kifayah Sedangkan fardu Ain Yaitu Setiap Individu Yang memiliki Mata Kita akan Ain itu Mata Ain Setiap Individu Yang memiliki Mata Maka wajib Hukumnya Mengerjakan Amalan tersebut Misalkan Sholat lima waktu Walaupun Si suami Sudah mengerjakan Sholat lima waktu Bukan berarti Si istri Dan si anak Gugur Kewajibannya Melainkan Kewajiban ini Wajib dikerjakan Setiap person Atau setiap Individu Ini berbedaan Antara Pertu Ain Dan Pertu Ki Kifayah Bisa dipahami Di sini Pak Ahmad Bisa Sedangkan Belajar ilmu Tajwid Secara umum Adalah Fardu Kifayah Secara umum Adalah Fardu Kifayah Tetapi Jika kita Hendak Membaca Al-Quran Wajib Atas kita Belajar Atau Memahami Ilmu Tajwid Berkaitan Dengan Makhori Juluruf Dan Sifatul Huruf Berarti Hukumnya Berubah Menjadi Fardu Ain Berarti Misalkan Pak Ahmad Tidak Mau baca Al-Quran Karena Sudah Ada Yang Belajar Tajwid Saya Tidak Belajar Tajwid Maka Di sini Sudah Karena Sudah Ada Yang Belajar Pak Ahmad Tidak Dapat Dosa Seandainya Tidak Belajar Tajwid Tetapi Ketika Pak Ahmad Pegang Al-Quran Dan Hendak Membaca Al-Quran Maka Dari Fardu Kifayah Ini Otomatis Langsung Berubah Ke Fardu Fardu Ain Jadi Mau Enggak Mau Yang Setiap Orang Yang Membaca Al-Quran Ya Sudah Terkena Hukum Harus Belajar Ilmu Tajwid Karena Harus Melantungkan Atau Membaca Al-Quran Secara Farsi Atau Secara Benar Bisa Dipahami Di sini Pak Ahmad Bisa Ada Pertanyaan Kita Ambil Empat Baid Kita Ambil Empat Baid Yaitu Pentingnya Mempelajari Makrot Dan Sifat Sifat Nur Ada Pertanyaan Enggak Ada Insya Allah Nanti Kalau Bisa Kita Usahakan Kita Selesaikan Kitab Ini Atau Karangan Ustadz Nurul Avandi Ini Secara Urut Kita Ambil Pertemuan Kedua Insya Allah Besok Mungkin Kita Ambil Pertemuan Ketiga Dan Insya Allah Setelah Kita Belajar Berkaitan Dengan Poin Poin Ini Nanti Kita Akan Masuk Berkaitan Dengan Sifat Dan Makrot Disini Dimulai Dari Huruf Hamzah Ini Masih Halaman Halaman Yang Nanti Kita Insya Allah Selesaikan Kita Pakai PDF Yang Ada Pertanyaan Disini Pak Ahmad Kalau Tidak ada Mungkin Sampai Disini Ini Poin Yang Kita Ambil Dari Pertemuan Pagi Hari Ini Kalau Tidak Ada Pertanyaan Kita Mungkin Kita Coba Sampai Disini Kita Akhiri Kita Tutup Dengan Doa Kepal Rutul Majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu Alla Ilaha Inna Anta Astaghfirullah Waduhu Ilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh